Intro 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 Oke Selamat pagi-pagot mga lady Channel Jambur Kepulipan Nah, sekarang Kepulipan baru selesai olahraga ya Kita selalu harus menjajah stamina Agar selalu tetap terima ya Dan juga di kondisi pandemi ini Kita juga harus selalu mengikuti protokol kesehatan Yang sudah diadukkan oleh pemerintah Jadi jangan lupa Kalau kemana-mana kita harus jajah-jajah Pakai masker dan sebagainya Seperti yang sudah diinstrukskan oleh pemerintah ya Jadi kita ikuti Nah, setelah selesai berolahraga ini Nanti Kepulipan akan memasak ya Memberikan tips memasak Nah, masakan apa nanti ya Ya, ikuti nanti selanjutnya di Dabur Kepulipan ya Oke, sobat ya Kita nanti sama-sama Melipat ke dapur Mengikuti masakan Tip memasak yang akan melipat Berikan kepada seorang semua Oke ya, sobat Oke, mari kita ikuti Oke, sobat semua Jadi setelah tadi Umipat habis olahraga Gastamina ya Umipat mau masak Ya, kali ini Umipat mau masak Ayam asal manis Ya, namun sebelum Umipat mulai memasak Ya, sobat semua Mungkin Semoga jangan lupa Jangan lupa subscribe-nya terlebih dahulu Terutama yang belum subscribe Yang baru pertama Oke, sobat semua Oke, sobat semua Nah, disini Umipat Menggunakan satu ekor ayam ya Jadi saya sudah potong kecil-kecil Sudah dibersihkan ya Kemudian Bumbu-bumbu ya Kita gunakan nanti Ini ada garam ya Kemudian Kaldu jamur Kemudian Gula pasir Kecap manis Nah, ini Cabai besar ya Yang merah dan hijau Ini untuk pemanisnya ya Kemudian untuk menambah Sensasi pedasnya ini Ini ada Cabai keriting ya Cabai merah keriting Dan cabai rawit Ya, ada cabai rawitnya juga disini Untuk sensasi pedasnya Nah, ini ada juga Jeruk nipis Untuk nanti marinasi ayamnya Dan sensasi asamnya Kita gunakan Jeruk sambal Ya, ini jeruk sambal Nanti kita peras Kita potong Kita peras Kita ambil airnya Nah, itu untuk sensasi pedas Asamnya Kemudian Untuk manisnya Kita gunakan Gula merah Nanti gula merah ini Kita akan serut Kita potong kecil Supaya dia Mencair ya Dan di samping itu Itu juga ada Bombay ya Bawang bombay Bawang merah Dan bawang putih Ya Ini bubu-bubu yang Kita gunakan Nah, bagaimana Selanjutnya Nah, nanti Ini rumifat akan Marinasi terlebih dahulu Ya Jadi Kita Belakang Gula dulu Ininya Jeruk nipisnya Kemudian rumifat Pakai ini ya Supaya bersih Ya Lalu kita kasih rumifat Sudah dikipi tadi Tapi kita pakai ini Untuk Marinasi Ayamnya tadi Ini kita peras Tujuan untuk marinasi ini adalah Untuk Supaya Ayamnya ini tidak habis Ayamnya tidak habis Oke Kita Aduk-aduk dulu Supaya merata Ini nanti Kita Diamkan Sekitar 5-10 menit lah ya Nah, kita Selanjutnya Untuk Kerjakan yang Bumbu-bumbu lainnya Nah, disini Nanti Mubifat akan Blender ya Untuk bawang merah Dan bawang putihnya Jadi dihaluskan Bersamaan dengan Nanti Cabainya Jadi Mubifat potong dulu Ya Cabainya Ini dilepas aja Karena tadi sudah selesai Marinasinya Ini tujuannya dipotong-potong Supaya Mudah untuk Blendernya Dipotong Pekil-pekil Ini aja Ini tidak perlu Halus-halus Oke Oke Sekarang Kita masukkan Ke tempat Blendernya Jadi Cabainya Juga Ini cabai rawit juga Tadi Kita masukkan Bersama Kemudian Bawang merah Bawang putihnya Dimasukkan aja Bersama Nah Supaya Lancar Kita kasih air Supaya Blendernya Lancar Cukup ya Ini Kemudian Oke Kita blender Sekarang ya Kita masukkan Bersama Bersama Kita masukkan Bersama Ini Ambil Blendernya Sobat semua Oke sobat semua, jadi tadi setelah kita blender cabainya sama bawangnya Sekarang kita iris bawang bombaynya Ini 1 bawang bombay, kita bagi 6, kita potong 6 Seperti ini Nah kemudian kita potong seperti ini, dibagi 2 ya Nah gitu ya Oke jadi gini aja Untuk bawang bombaynya Selanjutnya kita iris cabainya, cabainya, cabainya merah besar ini Ini kebiasaan aja sebenarnya, kita iris menyamping seperti ini ya sobat semua ya Untuk pemanisnya nanti Sekarang sudah kita iris cabainya Sekarang kita press untuk jeruk sambalnya ini Jadi kita belas Kita belah-belah dulu, nanti kita press ya Jadi selain ada sensasi asamnya Nah juga ada harumnya Jadi kenapa kita menggunakan jeruk sambal ini Jadi tidak menggunakan asam, supaya harum ya Ini kita saring untuk ambil airnya ya Jadi supaya bijinya juga gak ikut Oke sobat semua kita sekarang proses untuk menggoreng dulu ya Untuk ayamnya Jadi tadi setelah kita marinasi ya sekitar 5 menit lebih lah ya Kita goreng sekarang Minyaknya tadi sudah saya tanahkan terlebih dahulu ya Ya sobat, jadi ayam ini karena dia ayam broiler ya sobat semua Jadi umipat goreng supaya dia tidak lembek ya Jadi goreng sekitar 10 menit aja 10 menit kita goreng supaya dia tidak terlalu lembek tadi Ini kayaknya sudah Sudah ada 10 menit Saya matikan dulu Nanti kompornya saya angkat ya Jadi dulu disini Oke Ini ya, kita goreng Jadi gak usah terlalu lama-lama Nanti terlalu lama-lama Keras dia nanti jagingnya Cukup 10 menit saja Ini sudah selesai digoreng Nanti selanjutnya kita tumis ya sobat ya Kita masukkan dengan bumbu lainnya Oke, sekarang kita mulai untuk proses menumis Oke sobat, tadi setelah kita goreng ayamnya Sekarang kita menumis bumbunya ya Jadi kita mulai memasak Ini tadi saya sudah masukkan minyaknya, sudah panas Sekarang kita tumis yang tadi cabai Boang putih, buang merahnya ya Oke, kita tumis sampai kuning dan marum Wah, marum sekali nih sobat Jadi bumbu tumisan tadi Cabai merah keriting Cabai rawit, bawang merah, bawang putih Ini ya Nah sekarang Kita masukkan Ayam yang sudah kita goreng tadi Oke Aduk-aduk dulu Supaya merata ya Selanjutnya Kita masukkan Ini Bawang bombay Kemudian cabainya Sekalian dimasukkan Nah, baru kemudian kita kasih air ya Air Selanjutnya Ini tadi Jeruk Sambal yang sudah kita peras Untuk menambah sensasi asamnya Kemudian Untuk manisnya ini dari Gula merah Tadi yang sudah kita serut ya Gula merahnya ini Supaya cepat airnya Kita masukkan tempat bumbunya Ini gula pasir Kemudian garam Kaldu jamur Kita masukkan Dan Kecap manis Nah, mengenai berapa takarannya Untuk bumbu-bumbu ini Nanti Sobat semua bisa lihat di display ya Di layar display ya Oke Ini kita tunggu sampai nanti Airnya mengental Jadi sudah kering Agak sedikit kering Baru kita angkat Bisa juga nanti kita Tes ya Tes rasanya Coba dulu Apakah sudah pas atau belum Kalau misalkan Belum terlalu asin Atau Kurang asam Atau kurang manis Jadi bisa ditambahkan Oke Sobat semua Jadi kita tunggu sampai Ini mengental dulu sampai kering Nah, airnya Oke, sobat semua Ini Sudah mengental ya Sudah Airnya sudah Mengental Wah, ini harum sekali Enak sekali Tapi Sebelum kita Angkat Kita coba dulu ya Kita coba dulu ya Apakah rasanya itu Sudah pas atau belum Ini tes rasa dulu ya Mantap ini Mantap ini Jadi Asam Manis Pedasnya ini Sudah pas Asinnya Sudah pas Jadi Umifat tidak perlu Tambah apa-apa lagi Tinggal nanti Sudah diangkat Ini sudah Sudah kental Jadi begini nih Untuk masak Ayam Asam Manis Pedasnya ini ya Mantap Oke, umifat Matikan dulu Api pampornya Sekarang Umifat Mau Plating Ya Mantap Jadi Sobat semua Bisa coba Nanti di rumah Ya Jadi Ayam Asam Manis Pedas ini Ini pasti Nah news lah Ya Resep dari Umifat ini Pasti mantap Recomendit sekali Jadi dicoba di rumah Supaya Bisa merasakan juga Ya gimana Nikmatnya Enaknya Ayam Asam Manis Pedas Oke ya Sobat ya Oke sobat semua Ini Ayam Asam Manis Pedasnya Sudah Uifat Pasak tadi Ya Ini Rasanya Pasti nikmat Ya Pasti sedap Ya Sebelumnya Mungkin Tante Bisa coba dulu Ini ya Gimana Tampak Test dulu dulu Rasanya Hasil karya Tampak Bumifat ini Tampak Test dulu Enak Enak ya Mulus Nah Sobat semua Ini Resep dari Dampak Bumifat ini Bisa dicoba di rumah Sampai tadi Sudah membuktikan Bahwa Reset Asam Ayam Asam Manis Ini Asam Manis Pedas Ini Sangat Nikmat Katanya Dan Sobat semua Jangan lupa Nanti Untuk Like Subscribe Dan Dinyalakan Lonceng Notifikasinya Di channel Di Dapun Uifat Ini Supaya Nanti Bisa Mengikuti Update Video selanjutnya Dari Udipan Oke Sobat semua Terima kasih